Ngetik-ngetik tulisan itu dia gak bisa, dan bacanya agak kurang, SD aja gak lulus. Saya bilang, kamu jangan sedih, kamu harus buktikan ke semua orang bahwa kamu sukses. Kamu bantuin ibu aja ya, kamu gak usah jadi ART saya, kamu ikut saya kemana-mana. Kasih tau sama temen-temenmu yang jahat sama kamu itu, yang ngebully kamu itu, bahwa kamu itu sekarang ini derajatnya lagi diangkat sama Allah. Terus saya liat handphonenya pecah, kasihan kamu handphone kamu jelek ya. Gimana biar kamu bisa telepon sama orang tuamu akhirnya, saya beliin dia handphone supaya dia bisa komunikasi sama orang tuanya. Obatnya aku mana mbak? Terus, belum satu bulan ikut saya, saya beliin handphone apa itu namanya, apa mbak? OPPO, itu pun saya maunya iPhone, tapi dia gak mau, dia maunya OPPO aja. Yang model terbaru ya? Yang model terbaru, keluaran tahun baru. Kenapa kamu gak mau beli iPhone? Iya, kenapa gak mau beli iPhone? Gak mau, maunya OPPO. Oh yaudah, saya kasih lah OPPO, kenapa saya gini? Jujur ya, saya lagi mengobati hati saya yang terluka gitu. Kenapa ya setiap kali saya nolong orang, orang yang saya tolong tuh selalu nyakiti saya gitu. Padahal, saya tuh gak pernah marah sama dia. Lagi syuting nih, celana dalem saya gak dibawa. Maksudnya kayak hotpan. Astagfirullah. Saya cuma bisa bilang sama A'a, jangan marahin dia, kasihan, biarin. Saya cuma bilang sama dia, jangan diulang lagi ya. Besok kamu mesti persiapkan kebutuhan ibu. Udah kan? Itu pun mau berangkat. Saya bilang sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, bantuin Ogun. Ogun itu kan gak sekolahnya, kan gak sekolah. Maksudnya itu, baca aja dia susah. Kasih tau. Karena saya pikir, orang itu gak harus sekolah tinggi. Kalau dia ada kemauan untuk kerja. Itu pun saya masih minta tolong sama Diva, sama Mbak Fitri. Ayo, bantuin, kasihan dia, supaya tidak ada yang lupa. Mbak Fitri ini nih orangnya, ini 12 tahun nama saya. Jadi, ini udah kayak kakak saya. Karena ngerawat gap-gap itu dari kecil. Yang keluar sama, yang asisten-asisten yang bermasalah itu asisten-asisten baru. Saya dulu juga punya asisten yang lama. 5 tahun nama saya. ATM saya dibobol sama dia. Tapi saya gak polisin. Alhamdulillah ya. Allah itu kasihi saya rejeki terus. Ada aja rejeki buat saya. Gak pernah putus-putus. Pembantu saya tuh. ART saya tuh ya. Di rumah, untuk masalah rumah aja. Udah ada. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat orang. Untuk kolam orang, empat, lima. Terus, ada enam orang di rumah. Itu pun saya. Semuanya baik-baik aja. Mbak Fitri. Iya, datut-datut Mbak Fitri. Dan, dia mau pulang. Wajar dong kalau saya. serah terima. Terima-terima barang. Karena, perhiasan saya satu kotak itu adalah. Perhiasan yang isinya emas semua. Jadi, aksesoris yang saya pakai. Kalau shooting. Saya tuh gak pernah pakai imitasi. Karena kulit saya itu alergi. Jadi, saya pakainya emas. Kalau driver untuk saat ini, aku kan gak pergi jauh-jauh. Jadi, aku masih tidak membutuhkan driver, sayang. Soalnya, bukan apa. Saya kalau tidur, itu udah, saya takut dibawa kabur sama driver. Saya takut. Soalnya, saya kalau di dalam mobil, suka pakai baju seksi. Jadi, saya takut. Lagi ya. Lagi ya. kadang saya mau kenal sama orang tuh, ada agak takut. Karena kebanyakan disakit hati. Kebanyakan disakiti gitu. Kebanyakan dikecewain. Makanya terkadang, saya tuh kelihatan galak. Karena, saya selalu ketemu sama orang yang nyakiti saya. Kadang saya krisis kepercayaan sama orang. Kadang saya trauma kepercayaan sama orang. Iya. Saya aja di rumah, tiap hari saya pulang, kucing tuh selalu datang sama saya. Padahal ini kucing kampung. Saya tuh selalu disukai nama kucing-kucing. Kucing-kucing. Padahal kucingnya orang. Dia datang-datang tuh cuman minta makan. Dan saya memang suka kasih makan kucing sih. Saya mending kasih makan kucing. Dia tau bersyukur gitu. Dia datang kasih makan. Berapa sih kehilangan perhiasan itu? Gelang saya. Jadi ada tempat perhiasan itu ada enam. Misalkan ada enam nih. Setiap isinya itu beda-beda. Alum. Ini giliran gelang. Diisi aksesoris. Saya tanyakan. Gelangnya di mana? Jawabannya gak tau. Coba. Kalau terus. Kan saya kerja sama ibu kan bukan di perusahaan. Loh. Walaupun gak kerja di perusahaan. Harusnya teh. Kamu harus punya tanggung jawab. Kalau sudah kerja sama orang. Suruh bawain emas. Ya jangan sampai hilang. Barang-barangnya. Kalian tau gak sih? Ogun ini. Saya tuh bener-bener. Kasian gitu. Pertama tuh saya tuh kasian banget sama dia. Dia tuh kalau cerita sama saya tuh sampai. Kayak orang lugu. Kayak orang polos gitu. Jadi saya tuh yang tadinya gak mau bantu. Jadi pengen bantu gitu. Gimana ya? Saya tuh kayak gini tuh. Jujur. Saya tuh lagi menyembuhkan hati saya. Yang lagi sakit hati banget gitu. Ya Allah. Saya tuh sakit hati banget sampai sekarang. Tapi. Saya mencoba untuk ikhlas gitu loh. Udah mana sakit corona kemarin. Sakit covid. Lima hari sekali kita sweepin. Itu pun. Kita kasih beliin vitamin C. Semua. Dari alat mandi. Vitamin. Semua kebutuhan dia. Sampai krem malam. Krem pagi itu laki-laki ya. Saya penuhi loh. Saya fasilitasi dia loh. Supaya kalau ikut Dewi Persik. Mukanya kinclong. Kalian tau kan. Obatnya corona itu mahal kan. Sampai saya. Maaf ya. Saya keluarin unek-unek saya. Jujur. Saya tuh. Saya tuh. Krisis kepercayaan jadinya. Jadi saya bingung. Kalau saya gak bantu. Saya salah. Tapi kalau saya bantu. Kenapa banyak orang yang nyakitin saya. Kadang saya suka begitu loh. Makanya. Saya tuh pingin jadi orang yang cuek. Saya pingin jadi orang yang sombong. Saya pingin jadi orang yang gak peduli. Tapi dari kemarin. Dari dulu bahkan. Saya belajar seperti itu tuh gak bisa. Hati ini selalu gak tega. Jangan-jangan jauh-jauh deh. Wawancara aja. Saya terlihat teman-teman wartawan. Yang tadinya gak mau wawancara. Ayo dong mbak Dewi. Jadi saya kasian. Yaudah lah. Saya harinya wawancara. Padahal teman-teman saya selalu bilang. Ngapain sih kamu mau diwawancarai. Kamu itu loh. Punya media. Kamu loh punya Youtube sendiri. Ngapain. Tapi. Saya tuh gak tegaan kalau liat orang. Tapi ya itu. Mereka banyak yang menyakiti saya. Banyak yang mengkhianati saya. Apa ya. Dan mungkin karena saya gak polisiin mereka. Jadi mereka itu. Seenak-enak jidat gitu. Kayak gitu. Tapi bagi saya. Yang hilang ini kan. Ibaratnya kalau perhiasan. Ya hampir 10 juta lah. Cuman gelang doang. Ya oke lah. Saya bahkan pernah kehilangan uang. Sampai ratusan juta pun. Saya gak pernah ke kantor polisi. Tapi. Kok lama-lama kebangetan ya. Orang-orang ini gitu. Mbak makan apa. Makan ayam. Makan nasi merah. Masak pun si Ogun itu. Ini ayam tinggal digoreng. Dia gak pernah suruh saya masak. Paling kalau gak digoreng. Diangetin. Salah. Enggak dong. Yang namanya asisten. Yang ngasih orang makan. Apa makan apa. Obatnya mana. Vitaminnya mana. Bener gak sih? Asisten artis tuh kayak gitu. Kebutuhannya artis tuh minum vitamin. Makan. Makan. Terus. Baju kayak syuting ini. Saya pake. Tinggal dibuka. Di laundry. Gak perlu dia cuci baju. ART saya semua disini nih. Gak ada yang cuci baju saya. Saya semua pake laundry. Masih kurang nikmat. Setiap hari. Gak setiap hari juga.